Pertandingan pekan ke-25 Liga 1 antara Borneo FC vs Bayangkara FC berakhir imbang 1-1 Pertandingan Borneo FC vs Bayangkara FC berlangsung di Stadion Kapten 1 Wayam Dipta, Gianyar, Bali pada Rabu 16.02.2022 malam 2 ibi Bayangkara FC yang tampil mendominasi berhasil unggul terlebih dahulu berkat gol cepat Anderson Sales pada menit ke-6 Namun Bayangkara FC gagal menjaga keunggulan itu setelah Key Heroes mencetak gol penyimbang untuk Borneo FC pada menit ke-5-1 Hasil imbang ini memperburuk tren gagal menang Bayangkara FC menjadi dua pertandingan beruntun Akhir pekan lalu, Bayangkara FC asuhan Paul Munster takluk 0-3 dari Bali United Secara keseluruhan ini adalah kegagalan ke-10 Bayangkara FC meraih kemenangan hingga pekan ke-25 Liga 1 2021-2022 Hasil imbang melawan Borneo FC membuat Bayangkara FC membuang kesempatan untuk menimpel Arema FC di puncak kelas men sementara Liga 1 Bayangkara FC kini tertahan di peringkat ke-2 dengan koleksi 50 poin dan tertinggal dua angka dari Arema FC yang memimpin Di sisi lain Borneo FC masih tertahan di peringkat ke-6 kelas men Liga 1 dengan koleksi 38 poin dari 25 Laka Jalan yang pertandingan Borneo FC vs Bayangkara FC pada awal babak pertama Bayangkara FC asuhan Paul Munster langsung mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu Inisiatif itu membuat Bayangkara FC berhasil unggul cepat berkat gol Anderson pada menit ke-6 Sepanjang babak pertama Borneo FC memang tampil mendominasi dengan prestasi penguasaan bola mencapai 58% Dominasi itu penghasilan lima tembakan ke arah gawang dengan satu diantaranya tempat sasaran dan berbuah gol Di sisi lain Borneo FC tercatat melepaskan 3 tembakan ke arah gawang sepanjang babak pertama Peluang terbaik Borneo FC terjadi pada menit ke-13 ketika tembakan salto Fensko Torres ditangkap di perbayangkara FC awan Seto Berlanjut ke babak kedua Paul Munster dan pelatih Borneo FC Bahriya Hussaini Kompak langsung melakukan satu perubahan Paul Munster di luar dugaan menarik keluar Melvin Gelandang asal Belanda itu digantikan oleh Wahyu Subo Seto Pergantian itu membuat informasi bermain Bayangkara FC berubah dari awalnya 4-4-2 menjadi 4-2-3-1 Di sisi lain Bahriya Hussaini menarik keluar Komang Teguh Trisnanda dan memasukkan Wahyu di Setiawan Terima kasih telah menonton